Pernah gak sih kalian merasa hidup begitu monoton, capek, dan tidak semangat menjalani aktivitas tanpa tahu alasannya? Bisa jadi, kalian mungkin tidak benar-benar mengenal diri sendiri dan menyadari tujuan hidup. Mengenal diri sendiri bisa menjadi titik awal untuk menuju kebahagiaan dan kedamaian hidup. Kebahagiaan setiap orang pun berbeda-beda, seperti jabatan tinggi, kekayaan, keluarga yang sempurna, dan sebagainya. Tanpa memahami diri sendiri dan mengetahui tujuan hidup tersebut, Anda bakal merasa resah, gelisah, dan seperti kehilangan arah. Tidak sulit untuk tahu siapa dan apa kemauan diri yang sebenarnya. Coba lakukan refleksi dan meditasi di bawah kondisi pikiran yang tenang. Manfaatkan untuk mencari tahu pribadimu dan potensi tersembunyi yang dimiliki demi menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, sebelum masuk ke video selanjutnya, saya mengajak Anda semua untuk mendukung channel teropong pengetahuan dengan cara subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update informasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru di masa kini. Ada 3 tips dari Psikologi Today.com untuk menali diri sendiri. Nomor 1 Semukan nilai yang ada pada diri Anda Setiap orang memiliki tujuan hidup dan nilai bermacam-macam. Ada yang ingin memiliki karir gemilan, stabilitas finansial, pendidikan tinggi, kesehatan, dan menjadi dermawan. Menurut penelitian, dengan memikirkan tujuan tersebut, akan membuat diri termotivasi untuk melakukan hal yang sehat. Dengan mengetahui motivasi, otomatis akan memahami apa yang bernilai dalam hidup. Nomor 2 Mencari minat Nah, minat termasuk hasrat, hobi, apapun yang menarik perhatian Anda. Untuk mengetahui minat Anda, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan ini. Apa yang membuatmu tertarik? Apa yang membuatmu penasaran? Apa yang menjadi perhatianmu? Jika sudah tahu hal yang membuatmu tertarik, bisa memberi Anda petunjuk tentang hasrat terdalam. Nah, sekarang yang terakhir, gengs. Tentukan tujuan akhir Anda. Luangkan waktu untuk memikirkan peristiwa yang paling berkesan yang pernah terjadi dalam hidup Anda. Dari peristiwa bermakna itu, mungkin Anda dapat menemukan petunjuk tentang identitas terdalam yang ada pada diri Anda. Seperti karir, dan kekuasaan hidup yang selama ini Anda cari. Dengan mengetahui itu semua, Anda dapat menata tujuan hidup sekaligus menentukan langkah-langkah untuk meraihnya. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengetahui cara untuk mengenal diri? Itulah cara agar bisa mengenal diri Anda. Jika Anda suka dengan video kami, silakan klik like. Jika ada saran, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Dan saya mengajak kembali Anda untuk subscribe channel Teropong Pengetahuan, supaya Anda bisa menemukan pengetahuan yang baru. Terima kasih, salam teropong pengetahuan. Terima kasih telah menonton!